Halo trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Trader-trader Eropa tidak dapat menghindari kerugian pada hari Rabu, sementara dolar Amerika Serikat bertahan di level tertinggi selama 16 bulan. Pasangan euro-dolar menutup perdagangan Eropa dengan bias menurun. Pasangan ini turun di bawah level 1,1330. Dolar Amerika Serikat menegaskan penguatan meluasnya dalam perdagangan pagi di Wall Street, sehingga menciptakan permintaan yang cukup tinggi. Indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kekuatan greenback terhadap 6 mata uang utama tetap di level sekitar 97,00. Terdorong oleh laporan Ketenaga Kerjaan Nasional ADP yang positif dari Amerika Serikat, trader siap meningkatkan posisi long pada dolar Amerika Serikat. Menurut daftar gaji non-pertanian ADP, ekonomi Amerika Serikat menambah 227 ribu lapangan kerja baru di sektor swasta pada bulan Oktober, naik dari 218 ribu lapangan kerja pada bulan September. Angka-angka baru ini melebihi rata-rata prediksi. Kini trader waspada terhadap laporan pemerintah mengenai daftar gaji yang rilis pada hari Jumat untuk mengkonfirmasi tren keteragak kerjaan yang kuat di Amerika Serikat. Kanada merilis sebuah laporan mengenai pertumbuhan ekonomi untuk bulan Agustus. Produk domestik bruto naik 0,1% per bulan, lebih baik dari ekspektasi untuk angka yang mendatar. Pertahun ekonomi Kanada tumbuh 2,5% dari kenaikan sebelumnya sebesar 2,4%. Luni menemukan dukungan dari statistik yang positif dan menunjukkan ketahanan terhadap lawan dari Amerika. Hasilnya, pasangan USD-CAD masih bergerak menyamping di sekitar level 1,3130. Trader mengantisipasi pidato dari Gubernur Bank of Canada Stephen Polos untuk mengambil keputusan trading pada dolar Kanada. Para pelaku pasar bersiap untuk menghadapi dua hari yang bergejolak selanjutnya. Demikian berita finansial harian Instaforex TV, saya Ovelia undur diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.